AKP Didik Yudi Prayitno resmi digantikan oleh Ibtu Salahuddin Kurdis sebagai Kapol Sektapin Utara. Upacara serah terima jabatan Kapol Sektapin Utara ini berlangsung di halaman kantor Polrestapin Kamis Pagi. AKP Didik Yudi Prayitno harus digantikan jabatannya sebagai Kapol Sektapin Utara, lantaran harus menjalani tugas yang baru sebagai Propam Polda Kalimantan Selatan. Selain mengadakan sertijab Kapol Sektapin Utara, di waktu yang sama Kepolisian Resort Tapin juga melaksanakan serah terima jabatan atau Sumpah Janji Kasat Intelkam, yang mana pejabat lama AKP Tatang Suryawan digantikan oleh AKP Sodik Ansari. Upacara serah terima jabatan yang langsung dipimpin oleh Kapol Restapin AKP Zulkifli Ismail berlangsung tertib dan lancar. Diharapkan kedepannya para pejabat yang melaksanakan sertijab bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai aparat penegak hukum dimanapun dan kapanpun mereka ditugaskan.